Intro Perjalanan akan dimulai Oke siap? Oke siap Hai guys, jumpa lagi di Dandelion 60 Kali ini kami akan menelusuri jalan Profesor Dr. Satrio adalah salah satu jalan utama di Jakarta Jalan ini merupakan pusat bisnis dan perbelanjaan Agar channel ini bisa terus berkembang Sebelum lanjut mohon dukungannya untuk subscribe Terima kasih Jalan Profesor Dr. Satrio adalah nama salah satu jalan utama di Jakarta Nama jalan ini diambil dari nama seorang Menteri Kesehatan Republik Indonesia ke-10 Yaitu Majen TNI Profesor Dr. Satrio Jalan ini membentang sepanjang 2,25 km dari Karet Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat Sampai Terlawangan Kasab Langkah, Kuningan, Jakarta Selatan dan berada di kawasan segitiga emas Jakarta Jalan ini juga dilewati oleh Jalan Layang Montol JLNT, Kampung Melayu Tanah Abang Jalan ini melintasi 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan Yaitu Kelurahan Karet Karet Semanggi Karet Kuningan Dan Kuningan Timur Ada beberapa trayek bus yang melayani jalan Profesor Dr. Satrio diantaranya adalah Transjakarta 5F, Kampung Melayu Tanah Abang Transjakarta Rute Pengumpaan Stasiun Kereta 6C, Stasiun Tebet Patra Kuningan Karet Transjakarta Rute Pengumpaan Stasiun Kereta 6D, Stasiun Tebet Karet, Via Terowongan Kasab Langkah Transjakarta Rute Pengumpaan Stasiun Kereta 6E, Stasiun Tebet Mega Kuningan Karet Mikrolet M44, Kampung Melayu, Karet, Via Terowongan Kasab Langkah, Profesor Dr. Satrio Beberapa bangunan yang terkenal di jalan ini, antara lain ITC Kuningan Mo Ambasador OCBCN ISP Tower Bangunan Siti Bangunan Siti Bangunan Siti Bangunan Siti Hotel Manhattan Jakarta Selanjutnya ke sisi seberang jalan ada Hotel Amarisa Trio Jidung Riva Menara Satrio Menara Satrio Menara Satrio Mega Kuningan Mega Kuningan dikembangkan sebagai sebuah kaosan bisnis dan diplomatik terintegrasi yang dilengkapi infrastruktur dan jaringan utilitas berstandar internasional. Selain properti komersial, juga ada beberapa kedutaan besar negara sahabat yang terletak di sini. Mega Kuningan terbagi menjadi 8 blok yang dibagi lagi menjadi 44 sub-blok. Beberapa kedutaan besar yang ada di Mega Kuningan antara lain. Armenia, Kuwait, Lebanon, Thailand, Tiongkok, dan lain-lain. Kemudian beberapa gedung-gedung terkenal di antaranya ada. World Capital Tower, Ritz Carlton, Jakarta J.W. Marriott, Jakarta Blagio Mansion Menara Primal Towers Oakwood Mega Kuningan The Ace Building Noble House Branch Mega Kuningan Sopo Dell Tower Dan lain-lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lakewood 대 patterns I'm with you and I know my website sacrificat with my hand. The Ace Building The Ace Building is the first time to call you a member of the Clare. Terima kasih telah menonton Selanjutnya keluar dari komplek Mega Kuningan Kita akan disebutkan Ciputra Wall 1 Jakarta Berdiri di atas tanah seluas 5,5 hektare Memiliki 3 menara yang digunakan untuk ruang perkantoran Hotel, Kunian, Ciputra Artpreneur Center Museum, Theater dan Galeri Serta ada juga pusat perbelanjaannya itu Lote Shopping Avenue Terima kasih telah menonton! Ciputra Wall 2 Jakarta Memiliki luas lahan sebesar 3,5 hektare Ada 4 menara yang digunakan untuk ruang perkantoran Punian dan Hotel Dan gedung terkenal terakhir yang masuk ke dalam list video ini ada Menara Standard Charter Sampurna Strategic Square Sekian vlog kami kali ini Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe-nya Tunggu video-video menarik kami selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!